Awal abad ke-19, kota Tarutun sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar seperti warga Silindu, Bumbang, sampai Samosir. Itulah Tarutun, kota Tapanulitara. Tarutun sendiri dalam bahasa Batak berarti Nurian. Kenapa ya, kotanya dinamakan Nurian? Ternyata dunia di daerah ini banyak banget Nurian, tapi sekarang ada 21 nih. Walaupun sedang kelihatan, Nurian ini masih tubuh sempur dan tetap berdua. Konon, tokoh, masyarakat ditapan di bagian utara dunia suka berlalu-lalu dan berusyawarah di bawah Nurian ini. Dan akhirnya, mundurian ini dijadikan prasasti sebagai awal berdirinya kota Tarutun. Sejak awal abad ke-19, kota Tarutun sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar seperti warga Silindu, Bumbang, sampai Samosir. Mereka datang untuk berdagang, karena awal dia Tarutun berbentuk tempatan Sitaru atau Pasar Kartar. Seiring berjalannya waktu, daerah yang punya hanya Pasar ini bisa bergembang menjadi kota seperti sekarang. Wah, ada wanita-wanita perkasa. Meski telah rentah, mereka masih mau dan semangat bekerja. Kita yang mudah, jangan mau kalah ya. Wah, anak-anak yang para dede ini. Apa di dalam, Bro? Yesusnya. Ternyata mereka mengeluarkan tarutun batut mihorbu alias Yesus Gebao. Dimana langsung, Bro? Bro, dimana masaknya jadi misalnya? Ini akan menangkan, Bukan di atas. Bukan di atas. Pakai sari? Oh, pakai? Namas. Namun, di atas. Bukan di atas. Tapi menangkan, Bukan di atas. Sebarang, jadi masaknya begini. Bukan di atas. Bukan di atas. Bukan dari air ini. Bukan di atas. Jadi, masak lagi. Teksturnya kenyal-kenyal seperti tahu. Rasanya itu gemuk. Kayak puding dan pelah, terus butter. Sehat sih. Masaknya katanya pakai air nanas. Biasanya diolah lagi dengan nasi teri. Sehat. Dipak. Terima kasih. Bukit si Poholong ini jadi kebanggaan sekaligus pusat pariwisata Nitarutung. Panoramanya indah bagaikan Gunung Salju. Pemunjung masih bebas dari biaya untuk masuk ke kawasan ini. Dan kita ingin berendam, banyak pilihan yang mempunyai ada bergejar di sebanyak jalan. Nah, sudah selesai penjelajahan saya. Ini saatnya santai sebentar menikmati sore bersama pucuk-pucuk. Terima kasih. Terima kasih.